Intro Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi bersama saya Petani Sukses Purin Kecil Nah sahabat Beginilah kondisi melon saya yang berusia 35 hari setelah tanam Nah untuk kondisi buahnya disini Alhamdulillah ya Tapi disini masih terlihat kurang subur ya Ini dikarenakan sering terkena hujan ya Satu minggu terkena hujan terus Nah ini buahnya 35 hari disini ada yang sudah besar Ada yang masih kecil Nah yang masih kecil ini adalah buah dari daun ke 13 ya Nah ini ada yang baru seperti ini Karena di bawah kemarin gagal ya Nah yang ini adalah jenis intanon Nah intanon ini Kita menanamnya dari biji membeli di pasaran ya Buahnya kita ambil Buah bijinya kita ambil Bijinya kita tanam Nah ini hasilnya Nah sahabat Hari ini kita akan melakukan pemupukan di usia 35 hari setelah tanam Nah disini saya sudah menyiapkan airnya Dan disini saya sudah menyiapkan pupuknya Nah untuk pupuk yang saya gunakan disini Pertama saya menggunakan pupuk NKP Dan disini ada 3 jenis pupuk Ini NPK grow Dan SP36 Dan yang merah ini adalah KCL ya Nah untuk NPK grownya Kita menggunakan 2 gram saja pertanaman Dan KCL kita menggunakan 1 gram saja pertanaman Dan SP36 nya Saya menggunakan 2 gram saja untuk pertanaman Oke langsung saja ini kita masukkan Untuk interval pemupukannya disini kita Sementara 5 hari kecali Nah mungkin Nah mungkin Kelanjutannya Setelah ini kita intervalnya 10 hari sekali Atau 7 hari sekali ya Tukkan ya Oke sudah selesai Kita aduk Langsung saja kita aplikasikan pada tanaman Nah disini Nah disini saya menggunakan Gayung ya Berukuran 1 liter Nah untuk 1 liter ini Saya bagi 3 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sahabat Pemupukannya sudah selesai Sudah finish di bagian ujung Nah untuk kondisi alina Melon alina ya sahabat Nah seperti ini Sayang sekali disini pertumbuhannya kurang bagus ya Bagus pertumbuhannya tapi disini dia mudah terserang jamur ya Di saat 1 minggu terserang hujan terus menerus Ini ada yang rusak Berbeda dengan delon 65 disini dia masih terlihat sehat ya Daunnya tidak ada yang cacat atau terkena jamur trotol ya Dan yang ini melon intanon Nah intanon ini dia juga terlihat subur ya Juga daunnya tidak ada terkena bercap daun Nah ini buahnya di usia 35 hari setelah tanam Ini hasil biji kita membeli di pasaran ya Buahnya kita beli kita ambil bijinya dan ini kita tanam Oke sahabat sekian dulu video kita kali ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta lonceng notifikasinya sahabat Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati